Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan catatan tambahan di chapter 1 dan 2 mungkin yang belum dibahas di chapter 1 itu tentang lennya Bagaimana sih aplikasi dari dan mungkin Anda pernah denger ya len 100 itu lan itu bagaimana sih Oke prinsipnya len itu sama dengan log jadi enggak usah bingung ketika mendapatkan persamaan matematika atau operasional matematika dengan len jadi len itu sama dengan log sehingga operasionalnya atau propertisnya ya sama persis dengan log bedanya apa hanya saja len itu adalah log seperti itu dengan dengan basis e jadi kalau len 100 log dengan basis e dari 100 atau 100 dengan basis e atau ditulis misalnya Anda biasanya ditaruh di atas log 100 dengan basisnya seperti itu jadi nggak usah bingung kalau ketemu len bagaimana belum pernah diajari kok saya itu kayaknya SMA sudah deh tapi kok anda itu belum ya Oke pertanyaannya selanjutnya adalah itu sebenarnya apa ya Anda bisa baca-baca bahwa itu bilangan natural ya seperti itu bilangan natural bagaimana dicari saja di kalkulatornya anda kalkulatornya anda yang terutama scientific akulator itu bukan kawator beras ya cari saja e pangka 1 atau e sama dengan maka akan muncul ya maka akan berapa sih nilai enggak tahu di sini nilai nya itu seperti itu Nah contohnya ini contohnya ini saya punya kalkulator tidak tahu di sini ada kawatornya intinya cari saja kalkulator untuk mengetahui nilai dari e-nya seperti itu ini boleh dikatakan lah bilangan ajaib lah ya seperti itu karena bilangan ini ini contohnya mudah-mudahan ada ini itu sudah muncul itu nilai 2,7 182 dibaca sendiri kalau anda lihat disitu angkanya panjang tapi tidak berulang jadi bilangan ini bilang ajaib menurut saya dari mana dapatnya eh anda nanti belajar di mipa matematika sehingga diajari dari mana kok bisa muncul itu eh itu pentingnya dalam scientific itu oke jadi makanya kenapa kok ada len prinsipnya operasionalnya sama dengan log sehingga kalau ada misalnya len 100 seperti itu ya sama operasinya dengan log len 100 itu kan berarti len 10 pangkat 2 kan gitu sehingga kalau 2 itu menjadi perkalian kan gitu kan 2 ini sebagai pangkat maka bisa diturunkan menjadi perkalian sehingga 2 len 10 atau len 100 len 100 sama dengan len 10 ya ingat kalau log itu log itu perkalian menjadi banjung belahan nah len 10 ditambah len 10 sehingga hasilnya ya balik lagi ke jadi nggak usah bingung ya nanti kalau misalnya ketemu len len itu prinsipnya sama dengan log hanya saja yang membedakan adalah apa yang membedakan itu adalah Oh basisnya kalau log itu kan basisnya kalau kalau tidak ditulis adalah 10 kalau tidak ditulis adalah 10 kalau len itu kan log dengan basisnya ya seperti itu oke jadi seperti itu nge nah itu catatan pertama saya yang selanjutnya adalah saya ingin mencapai kan bagaimana misalnya praktek dari konsep amortisasi payment di dalam perbankan amortisasi payment oke amortisasi payment itu kan intinya kita kepingin mengetahui berapa sih payment yang harus kita lakukan agar kita dapat melunasi pinjaman di awal kayak gitu oke dimana rumusnya ini payment sama dengan balance loan nya itu dikalikan dengan ini di dalam kurung adalah faktor value faktor value nya untuk amortisasi payment itu l dibagi 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N sehingga nanti tergantung L dan N nya oke contohnya ini nah ini yang saya perlah misalnya dari misalnya saya ingin membeli rumah harganya 450 juta misalnya terus saya mengajukan KPR misalnya jadi intinya pokoknya saya kepingin kredit dengan total kreditnya 450 ya seperti itu ya walaupun dalam prakteknya nanti ada biaya admisi dan lain-lain ya seperti itu oke oke prinsinya saya ingin kredit apa itu 450 juta misalnya terus bunganya yang berlaku adalah 6% per tahun seperti itu tetapi saya akan melunasi selama 180 bulan 180 bulan ini berarti 15 tahun ya 1 tahun adalah 120 berarti kalau 1 tahun 10 tahun adalah 120 15 tahun berarti 180 artinya jangka waktu 180 itu menjadi jadi kalau dimasukkan dalam formulanya itu menjadi n nya itu n nya 180 sedangkan R nya 6% tapi ingat karena bulanan 6% dibagi 12 6% dibagi 12 berarti kira-kira 0,005 atau setengah persen kan gitu oke coba coba kalau kita misalkan masukkan di rumus oke ini sudah saya hitung tadi oke kalau kita masukkan di rumus eh sebelum saya ganti oke misalnya kita berhutang 450 juta ya seperti itu 450 juta oke maka kita masukkan saja di ketahui 400 eh betul eh betul ini sorry 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 ini N ya Asya Allah misalnya N nya tadi berapa N nya adalah 15 tahun 15 tahun itu 180 periode berarti N nya 180 sedangkan suku bunganya adalah 6% 6% kalau dijadikan bulanan berarti 0,005 perbulan sedangkan balance atau hutan yang kita ingin lakukan adalah 450 juta tentunya sekaligus akan kita lunasi itu ya sejumlah itu pertanyaannya adalah berapa payment yang harus kita lakukan perbulannya maka kita masukkan di apa namanya di formulanya ini payment sama dengan balance nya balance itu pinjamannya tadi dikalikan faktor value nya faktor value nya adalah R dibagi 1 minus per 1 plus R pangkat N atau kita masukkan berarti R nya ini 0,005 terus ini 1 minus dan seterusnya sehingga hasilnya adalah 450 450 ini dalam juta ya oke dikalikan ini faktor value nya ketemunya ini ini memang saya buat dalam 6 angka 6 angka 6 angka 6 angka 6 angka di belakang koma oke kita perjanjiannya berapa kemarin 4 ya oke anggap saja 0,0084 misalnya seperti itu oke karena ini saya buat oke jadi seperti itu hasilnya adalah kira-kira 3797 juta misalnya oke kalau lebih lanjut ini 3797 356 nah seperti itu oke kita aplikasikan disini nah kalau hitungan bunga apa itu perbankan itu seperti ini saldo nya tadi 450 juta terus yang dibayar ini pokok plus bunga ini payment jadi kalau kita membayar sebesar 3,797 itu yang tadi itu ini ketemunya 3797 3,355 karena dia memasukkan sekian angka yang ada seperti itu di belakang koma ini besarnya itu sama dengan pokok plus bunga ya seperti itu terus kalau dirinci maka bagaimana bunganya adalah ini bunga pertama di bulan pertama adalah 2 juta seperempat dari mana 2 juta seperempat itu ya dari pinjaman pertama karena kalau pinjaman pertama kan berarti belum kurang itu pokoknya pinjaman pertama dikalikan suku bunga suku bunga suku bunganya berapa ya 6% dibagi 12 hasilnya berapa adalah 2 juta 250 sehingga kalau pokok plus bunganya 3,7 sekian bunganya 2,25 juta maka pokoknya sendiri jadi 1,5 juta oke jadi seperti itu ya prinsipnya oke lantas selanjutnya yang ini saya sempakan disini bahwa kalau anda lihat di awal-awal bahwa bunga itu jauh lebih tinggi dari pokoknya jadi dari 3,7 juta itu bunganya itu 2 jutaan sendiri pokoknya hanya 1,5 makanya kalau di awal-awal ya kita membayar besar bunganya tok pokoknya itu lebih kecil oke contohnya begini kalau kita misalnya sudah melakukan pembayaran selama 3 tahun ini sudah sudah saya hitung berarti 36 bulan berarti pokoknya berapa pokoknya adalah 60 juta sekian dari mana ini ini adalah dari ini penjumlahan pokok dari apa itu bulan pertama sampai bulan ke 36 dijumlahkan ya seperti itu semakin lama semakin membesar ini kalau di total maka hasilnya ketemu 60,8 juta oke 60,8 juta sehingga kalau kita kepingin membuat pelunasan ya katakanlah 60 juta ya pokoknya berarti pokok yang harus dilunasi ya 450 dikurangi 60 juta tadi jadi kira-kira 390 juta atau kalau ini lebih detir 389,133 lah ini arkanya sama persis dengan ini saldo dan pokok yang tersisa oke anda cermati di sini di awal-awal maka saldo dan pokoknya berkurang menjadi 448 kok bisa karena saldonya ini diperoleh dari 450 juta dikurangi 1,5 kira-kira seperti itu sehingga sisa yang ada di periode pertama adalah 448 juta sekian dan seterusnya pokoknya semakin lama semakin membesar tapi sebaliknya bunganya semakin lama semakin mengecil kenapa kok bisa begitu ya logikanya bunganya semakin mengecil karena sudah terkurangi oleh pokok yang dibayar tadi oke anda lihat di sini ini jangka waktu ini 180 maka insya Allah dapat kita pastikan di bulan ke 180 maka saldo pokoknya itu menjadi 0 kita cek di sini 180 karena hitung-hitungannya sudah dibayar lunas ya seperti ini 180 saldo pokoknya menjadi 0 menjadi 0 apa berarti menjadi lunas ya seperti itu sehingga apa setelah tahun eh setelah periode 180 tadi makanya sudah tidak perlu melakukan pembayaran karena saldo pokoknya sudah habis maksudnya saldo pokok yang harus dibayar itu sudah tidak ada oke kita cermati lagi selama 180 juta maka pokoknya itu yang 450 juta eh selama 180 bulan atau 15 tahun maka pokok yang dilunasi adalah 450 juta padahal anda tahu tadi paymentnya sebesar berapa ya kira-kira 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 sebesar 4 jutaan ya 4 juta kali 180 ya kira-kira 600an maka total yang kita bayarkan ini loh 680-an sekian padahal kita tadi pinjemnya cuman 450 juta artinya apa selisihnya ini kita hitung ini bunganya adalah 233 juta jadi seperti itu artinya ketika bayar 3,7 juta atau 3,8 juta lah 3,8 juta kita 3,8 juta itu maka selama 180 tahun 180 bulan maka pokoknya adalah 450 oke sedangkan sisanya apa sisanya bunganya bunganya adalah 233 juta ya seperti itu bunganya itu dari mana ya bunganya itu dari tergantung dari tergantung dari besarnya bunga yang ditetapkan atau coba kita cek misalnya misalnya 12% misalnya bunganya 12% oke anda lihat di sini 12% berarti pokok plus bunganya 5,4 juta jadi paymentnya per bulannya sekitar 5,4 juta ya seperti itu oke sedangkan kalau kita total selama pelunasan itu pokoknya tentunya sama 450 juta bunganya berapa 522 juta loh kenapa kalau lebih besar karena tadi bunganya dinaikkan lagi dinaikkan dari 6% menjadi 12% ya seperti itu sehingga kalau kita lihat di sini bunga yang dibayarkan itu malah lebih tinggi dari pokok yang semestinya ya seperti itu sehingga totalnya dua kali lipatnya selama 15 tahun atau jangka waktunya 180 bulan oke terus ini saya mau apa itu mau menekankan di sini jadi kalau misalnya Anda tadi menghitung katakanlah bukan itu Anda misalnya sudah melakukan pembayaran selama 36 bulan atau 3 tahun berarti kita sudah membayar pokoknya itu 38 juta nah Anda perhatikan di sini padahal kalau dihitung kalau dihitung tidak melihat bunga tadi 36 kali kalikan 5 jutaan deh sudah berapa sudah 150 jutaan lebih ya ya seperti itu ya seperti itu atau kita kalikan ini ini dikalikan 36 nah 194 juta ya seperti itu ternyata dari yang kita bayarkan sebanyak 147 194 juta selama 36 bulan tadi itu pokok yang kita lakukan hanyalah 38 juta pokok yang kita bayar itu 38 juta sehingga kalau misalnya Anda punya duit ingin melunasi ya bukan 450 juta dikurangi 190 enak banget tapi 450 juta dikurangi 38 juta sehingga hasilnya 411 juta jadi Anda harus punya duit cash 411 juta sekian untuk membayar lunas di tahun 36 karena itu yang harus dibayarkan Anda lihat di sini saldo pokoknya yang sama 411 juta nah jadi seperti itu oke jadi kira-kira seperti itu ya penerapan di dalam perbakar jadi makanya ini harus dipikirkan bunganya berapa Anda kira-kira kuat nggak membuat cicilan itu membayar cicilan itu ya kalau nggak mau itu ya nggak usah berhutan seperti itu ya oke jadi seperti itu kalau ada yang tanyakan silahkan kita tanyakan lebih lanjut di dalam media yang sudah kita sepakati oke selanjutnya saya ingin membahas lanjutan tentang time value of money ini ini sekelas tentang investasi oke jadi kalau misalnya Anda melakukan investasi ini katakanlah membuat warung yang ringan membuat warung yang ringan oke seperti itu membuat warung yang ringan investasi pertama katakanlah 10 juta nah misalnya oke terus ini kan bulan 1 bulan 2 seterusnya oke ini 10 juta dalam jutaan oke maka kita harus konsisten ya seperti itu ini waktu ya yang ke kanan itu waktu anggap saja yang paling bawah yang dibawah itu kos yang atas itu benefit nah jadi kos itu yang dikeluarkan benefit yang didapatkan atau keuntungannya seperti itu oke oke lantas Anda mempunyai data misalnya oh di bulan pertama misalnya di bulan pertama di bulan pertama untung berapa 500 ribu atau 0,5 di bulan kedua adalah 0,6 dan seterusnya di bulan ketiga misalnya 1 juta di bulan keempat adalah 2 juta seperti itu bagaimana caranya menghitung apakah kita baiknya investasi ini sekilas saja ya nanti Anda bisa mempelajari lebih lanjut di manajemen keuangan ya seperti itu terus di akhir periode misalnya di 3 tahun terakhir misalnya maka kalau peralatan nangkringan itu dijual maka seharga 2 juta ini dan seterusnya ya ada benefitnya berapa sesuai dengan soalnya bagaimana caranya menganalisis ini prinsipnya dalam menganalisis time value of money ketika ada cost benefit seperti itu terus Anda lihat di sini stream pendapatannya itu berubah-rubah 500 ribu 600 ribu 1 juta 2 juta dan seterusnya kan berarti tidak tidak reguler ya seperti formula-formula yang ada seperti itu maka buat saja dinilai pada periode yang sama tetapi sekali lagi memperhitungkan suku bunga nah jadi gak bisa ini dijumlahkan totalnya berapa dijumlah loh tadi kok peralatannya menjadi benefit pak kalau misalnya Anda masih punya apa itu kereta apa istilahnya gerobak angkringan misalnya seperti itu kan Anda bisa jual itu kerobak angkringan ini kira-kira seperti itu misalnya punya kerobak punya wajan punya kompo dan seterusnya maka kalau dijual kalau ada keterangan nilai pasalnya 2 juta ya kan ini menjadi benefit seperti itu nah ini tidak bisa langsung ditotal seketika itu kenapa karena antara 500 dan 600 di sini bulan pertama bulan kedua ini itu waktunya berbeda ya ini kan berarti bulan pertama bulan kedua dan seterusnya sehingga tidak boleh dijumlahkan begitu saja 500 ribu ditambah 600 ribu sehingga 1.100.000 dan seterusnya tidak boleh tetapi dibuat menjadi nilai yang dihitung pada saat saat yang sama saat yang sama bagaimana ya di awal sesuai dengan misalnya costnya tadi investasinya kan di awal 10 juta maka bagaimana ya ini di present value kan ini di present value kan ini di present value kan dan seterusnya di present value kan ya ini agak ribet karena menghitung satu persatu kenapa karena reguler dari benefitnya itu tidak sama kalau sama maka bisa dirumuskan seperti rumus-rumus yang ada karena tidak sama ya sudah di present value kan ya pakai rumus satu per satu plus R pangkat N itu tadi dilihat satu per satu misalnya ini 2 juta di sini 2 juta itu berapa bulan misalnya berarti ini dikalikan 2 juta N nya berapa misalnya 2 juta itu diperoleh pada bulan keempat maka N nya ya menjadi 4 suku bunganya berapa ya mengikuti kalau 12% berarti dibagi 12 berarti 1% dan seterusnya jadi seperti itu oke oke lantas bagaimana kalau misalnya ketika anda melakukan investasi investasi kan enggak cukup di awal saja ya seperti itu investasi kan tidak cukup di awal misalnya oh di tahun ke satu nambah investasi 2 juta eh misalnya nambah 2 juta eh kecil banget hmm misalnya nambah 2 juta ya seperti itu maka 2 juta itu dipelaukan sama dengan cost tadi ya sama dengan investasi di awal tadi berarti 2 juta ditambahkan hanya saja tidak boleh ditambahkan langsung tetapi di present value-kan dicari nilai awalnya tapi dijumlakannya sama-sama dengan cost tadi benefit dengan benefit cost dengan cost seperti itu sehingga nanti dibandingkan benefitnya berapa costnya berapa perisinya semakin besar benefit ya sudah boleh melakukan investasi ya walaupun nanti ada kaedah-kaedah dari wira usaha bahwa misalnya dalam sekian tahun itu harus menghasilkan sekian profitnya tidak cukup misalnya yang penting asal untung kan tidak tapi harus ada apa itu patokannya misalnya dalam 2 tahun itu menjadi 2 kali lipat misalnya nah atau misalnya menjadi bertambah 50% misalnya oke itu beda lagi nanti oke jadi prinsipnya adalah seperti itu ya karena itu kan bisa jadi menjadi pertimbangan itu ya menjadi pertimbangan bahwa bekerja di sektor kuliner maksudnya mendirikan usaha di sektor kuliner sektor pertambangan dan lain-lain itu kan beda misalnya profitnya ya cara hitungan profitnya tapi prinsipnya apakah akan melakukan usaha atau tidak ya kita bandingkan saja antara benefit dan costnya nah prinsip dasarnya selama benefitnya itu masih lebih besar ya sudah jalan tapi kalau costnya lebih besar ya nggak jadi jalan jadi begitu nge tambahan dari saya mungkin cukup sekian kalau ada apa-apa kita bisa diskusikan di media yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh